Oke kis ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekin. Gimana nih kabarnya kalian semua? Para murid atau mantan murid sekolahan yang kalau lagi pelajarannya guru killer, autoinget Tuhan berdoa supaya nggak ditunjuk maju ke depan jawab soal. Ah itu mah belum seberapa daripada guru yang ini nih yang keliatannya sih unyu ya. Tapi dia bisa saja menghancurkan bumi dalam sekejap kalau muridnya nggak lurut. Waduh! Film ini berjudul Assassination Classroom versi live actionnya diadaptasi dari Manga Japun. Para wibu bau onion pasti udah pernah nonton versi teposnya kan alias dual dimensi. Manga dengan berjudul sama buatan Pak Yusei Matsui yang udah terbit dari tahun 2012 sampai 2016 guys. Kalau filmnya ini sih baru brojol tahun 2015. Nah siapa nih yang mau jadi muridnya guru-gurita kuning unyu ini? Kalau mau yuk keluarin semua senjata ep-ep kalian buat nembak guru ini karena kenapa? Lihat aja langsung di filmnya. Eh tapi video ini mengandung full spoiler loh ya. Jangan lupa ambil camilan Bapak. Buat posisi kayang and welcome to upload Alekin Vlog. Nah baru aja mulai film. Eh tiba-tiba udah ditunjukin kondisi bulan kita yang memprihatinkan. Bagaikan bakso yang cuma digigit separo bulan pun ternyata udah dihancurin sama alien. Para pasukan militer di bumi pun ketar-ketir karena katanya next target si alien itu bumi guys. Kalau saja dalam 2 jam mereka gak berhasil jinakin silumannya bisa-bisa seisi bumi kena santet. Para tentara pun udah pake bedil gacor nyamperin dia tapi tiba-tiba... Oh my god! Sesuatu goib narikin mereka satu persatu guys. Tersisa 1 player yang masih sehat walafiat. Tapi tiba-tiba bulu keteknya berdiri karena ternyata di belakangnya kayak ada bayangan titan dong. Kita lompat dulu ke suatu hari di SMP Parawibu. Tepatnya di kelas 3E yang isinya murid-murid gagal suka tawuran. Karena kalau dikasih pelajaran udah pasti gak ada harapan. Mereka pun dikasih tugas khusus oleh SDF, tentara bela diri Jepang. Mereka menghadirkan guru baru ke kelas mereka yang ternyata... Eh 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 tapi belum air kenalan tiba-tiba para murid malah nyambut pak guru pake senjata kebanggaan anak gratis api. Para murid baru-baru ini ngedor pak guru berjamaah yang ternyata kilat banget pindah tempat bisa secepat ingus netes. Hmm siapakah dia? Squidward skin kuning telorkah? Yang hobinya aneh banget sering nyengir mesum begini. Walaupun keliatan gemoy dan ramah, ternyata si kuning telor ini adalah alien yang udah ngubah bentuk bulan jadi kek pisang. Ternyata di saat militer dunia gak ada yang bisa melumpuhkannya, alien ini pun buat penawaran. Dia mau ngasih napas dulu ke bumi satu tahun aja tapi dengan satu syarat yang ternyata dia minta dijadiin guru di salah satu sekolah. Karena udah gak ada cara lain lagi, akhirnya militer dunia pun setuju dan dipilihlah sekolah paling dakjal di muka bumi ini. Pengenalan guru baru dipimpin oleh Karasuma yang sebenarnya adalah kepala tentaranya tapi berlagak kayak kepala sekolah guys. Dia pun ngenalin si alien telor kuning ini yang ternyata bernama Koro yang langsung kasih tugas khusus membangunkan. Yang ternyata para murid ini diperintahkan untuk membunuh Pak Koro karena jika dalam setahun Pak Koro gak dimatiin, maka bumilah yang akan diamatiin. Waduh! Kalau dari Pak Karasuma sendiri sih ada Dorpres juga nih guys yang berhasil akan dapat 10 juta yen atau 1,1 miliar rupiah. Puluhan bocil SMP ini pun bakal dibekelin pesok dan bedil khusus berisi peluru bebek yang mengandung zat anti-alien untuk ngepaketin Koro ke alam Barzah. Eits, tapi tidak semudah itu Perguson. Si Koro yang memiliki kecepatan Mach 20 lebih dari pesawat jet ini yakin banget kalau dia anti-lecet. Makanya gak cuma perlu senjata OP buat ngalahin dia, tapi butuh skill dewa juga. Dan Koro sendiri pun malah ngajuin diri buat sekalian ngajarin bocil-bocil koplak ini gimana cara ngebunuh dia. Dan Pak Koro pun berjanji gak bakal ngejahatin para bocil 3E dan bahkan dia mau jadi sensei wali kelas mereka guys. Para murid pun tiap hari harus pegang bedil, tapi sejauh ini belum ada yang bisa bikin Koro sensei lecet sampai akhirnya. Muncul new karakter yang sangat glowing berambut jagung lahir dari lemari belakang yang bernama Miss Irina Jelavich. Irina ternyata adalah pembunuh bayaran yang ditugasin untuk ngebantu Pak Karasuma. Dia pun juga nyamar jadi guru bahasa Inggris di kelas 3E guys. Meskipun udah berang glorious mythic, tapi Irina gak bisa jinakin si Koro dong. Membuat murid 3E pun jadi pada ketar ketir, khususnya bocil poni lempar ini yang bernama Nagisa. Dia itu main karakternya. Jadi para murid sehari-harinya bakal diajarin cara pegang peso sama Karasuma. Sehabis latihan di luar, mereka balik lagi ke kelas dengerin Koro sensei ngebacain puisi galau. Kau regas segenap ucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Di tengah pelajaran, Nagisa ngajuin diri buat ngelanjutin baca puisi ke depan kelas. Tapi tiba-tiba... Eh, si Nagisa malah meluk Koro sensei karena keinget mantan terindahnya dulu yang suka dia bacain puisi juga guys. Sampai akhirnya... Nagisa ternyata udah nempelin bom bundir dan pengen ngeledakin badannya demi ngebacem si sensei. Para murid koplak yang lain pun udah seneng bentar lagi bakal kebanjiran bansos dari pemerintah. Tapi ternyata Koro sensei gak mati dan malah cosplay jadi kipas angin di atem. Misi bom bundir tadi justru bukan idenya Nagisa, tapi malah idenya tiga kang buli yang nyuruh si poni lempar ngorbanin diri. Membuat Koro sensei tiba-tiba berubah skin jadi semerah sambal mercon. Sensei marah banget karena mereka pake cara licik ngorbanin temen sendiri demi bunuh dia. Koro sensei pun kudu turun tangan buat ngajarin gimana cara bunuh dia tanpa harus ngorbanin diri apalagi temen sendiri. Sore harinya sehabis balik ke setelan pabrik jadi kuning lagi, Koro sensei malah kena jebakan Batman guys. Gara-gara salfok sama majalah berisi link jorok japanis full HD yang sengaja ditaruh para murid, dia malah jadi begini dong. Bagaikan lato-lato raksasa, meskipun kejebak dalam jaring, Koro masih bisa menghindar dari tembakan para murid sampai akhirnya. Edda, kenapa pada ngepaus dulu gitu sih gak langsung nembak, jadinya sih Koro masih bisa teleport ke atap kelas dah. Sehabis para bocil ngerjain sensei, tiba-tiba datang satu tamu gak diundang, yaitu murid pindahan bernama Karma. Eh si Kurma sebenarnya ini anak dari kelas 3A kayak si Nagisa, tapi dia ngikut jejak Nagisa disuruh ngungsi ke kelas 3E gara-gara aklaknya minus. Jadi sesuai namanya ya kan, Karma. Melihat murid barunya yang kurang diajar, Koro sensei pun sampe harus ngerukiah Karma pake cara ini guys. Sensei pun ngejebak Kurma biar mau makan takoyaki buatannya pake daging gurita yang adalah dagingnya si Koro sendiri. Dia pun sampe ngewarnain kuku Kurma biar jadi gemulai gini dong. Tiba-tiba kelas bunuh-bunuhannya Koro sensei jadi ajang master chap masak seblak ceker. Karma yang laki abis pun malah ngereok ambil wajar sensei sampe akhirnya. Kuah sebelahnya auto melayang, tapi Koro sensei duluan bales kurma dengan makein dia celemek gemoy gini dong. Sehabis kena prank dan dipermalukan berkali-kali, Karma akhirnya kena mental breakdance dan ngambek di tebing sekolah guys. Pas Nagisa dan Koro sensei samperin, dianya malah nekat terjun payung dong. Si Karma nge-prank malaikat maut, tapi untungnya Koro sensei gercep nyelamatin si bocil nyari mati. Sehabis percobaan anak kelas 3e selalu gagal maning, Karasuma pun minta pemerintah ngasih bansos dikit ae, sisanya dikorup. Eh, bansosnya bukan beras 5 kilo dan amplop, tapi malah istrinya Plankton yang nyamar jadi murid guys. Si robot kematian ternyata punya kodam canggih begini guys. Dia membabi buta ngedor kelas biar Koro sensei inalilahi, tapi yang ada malah bikin rusuh doang. Koro sensei pun tinggal ngumpet di balik meja, sampai si istri Plankton capek sendiri guys. Setelah istri Plankton gagal jalanin misi maketin Koro sensei ke alam kubur, kelas 3e pun belajar kayak biasa. Baru aja Koro sensei masuk kelas, tiba-tiba kelas dibobol rampok dong. Rampoknya ternyata anak baru bernama Itona yang rambutnya kembaran sama Gojo Satoru. Bojil ini kemana-mana diikutin sama Bapak Amogus Putih, karena Itona ini anak toksik guys. Itona berencana jadi yang paling kuat di kelas dan mau ngehancurin Koro sensei. Dia pun bahkan ngajak Koro sensei bewan, sampai akhirnya... Dia ngeluarin jurus yang bisa nyongkel sebiji tentakelnya sensei, karena ternyata... Dia sama-sama keturunan alien tentakel dong. Melihat wujud asli Itona, Komuk Koro sensei pun tiba-tiba jadi cilok gosong karena kepancing esmosi. Mereka ngelajutin tawuran, sampai akhirnya Koro sensei asmanya kamu dong. Koro sensei kehabisan tenaga gara-gara harus nombohin balik tentakelnya sambil ngehindar dari serangan Itona yang opek banget. Itona udah kayak tukang sembeli kurban karena bisa motong tentakel Koro sensei pake ubun-ubunnya guys. Dan setelah tentakelnya kepotong 3 kali, kecepatan Koro sensei bakal turun sampai 48% ya. Nagisa pun jadi kepikiran buat nyubles Koro sensei pake pisau debusnya mumpung kecepatan sensei lagi anjlok. Tapi Nagisa malah opertingking takut kena senggol bacoknya Itona guys. Pertarungan antara dua alien ini pun terus berlanjut sampai akhirnya... Si sensei pun malah ngejambret pisaunya Nagisa buat motong tentakelnya si Itona dong. Sekarang mereka pun jadi sama-sama seloyok cakwe di etalase. Tapi tiba-tiba... Itona pun auto jadi lontong sayur dan kalah tawuran guys. Nagisa dan bestinya bernama Kayano kepo bet. Nih kenapa tadi Koro sensei ngeriok sehabis tau Itona punya tentakel yang sama kayak dia. Si Kayano pun cuma bisa bengong sehabis inget sesuatu. Mereka pun lanjut belajar. Tapi kali ini baru tau nih kalo sensei punya jurus ninja juga. Dia ngebetak jurus kagebunsinnya Sun Wukong buat duplikat badannya biar bisa ngajarin murid koplaknya satu persatu. Karasuma juga gak mau ketinggalan ngajarin para bocil duel sampe mereka jago begal orang guys. Para bocah pun malah jadiin kelas best camp buat bobo bareng tapi Koro sensei gak mau ketinggalan juga. Dia pun sampe nyamar jadi janda micet biar bisa join gibahan ciwi-ciwi. Hari baru telah tiba kelas 3E dikagetin sama kemunculan pengganti Karasuma yaitu Pak Takaoka. Karasuma dianggap gak becus dan lelet ngajarin anak 3E. Makanya digantin sama Pak Takaoka yang ternyata guru psikopet. Kalo ada murid ngeluh bakal langsung dijadiin samsak seenak jidatnya. Karasuma pun dari jauh ngamuk banget ngeliat kelakuan Barbar Takaoka yang nganggep cara didiknya udah bener. Takaoka pun malah ngechallenge murid 3E. Dia bilang orang pertama yang bisa nabok gue sekali aja dapet 500 ribu. Let's go! Eh dikira challenge tiktok. Jadi kalo ada yang bisa ya dia bakal ngakuin kalo Karasuma itu guru yang hebat. Karasuma pun langsung nunjuk gak lain dan gak bukan si Nagisa yang menurutnya paling makjos ketimbang anak lain. Dengan gagah berani Nagisa pun maju. Aduh mekanik sama Takaoka pake senyuman mesumnya guys. Si Takaoka pun sampe tersepona sampe meleot ke gelundung. Tapi bukan karena dia jeruk makan jeruk ye. Karena ternyata Nagisa itu anaknya sendiri dong. Takaoka kilaf nunjukin sisi lemahnya di depan anaknya sampe akhirnya jadi kalah tarung guys. Takaoka ikhlas gak ikhlas harus nerima kekalahannya karena udah berhasil ditodong pisau sama anaknya sendiri. Dengan begini Karasuma pun resmi balik jadi guru kelas 3E lagi deh. Sehabis ngusir Takaoka tiba-tiba turun hujan deres dan pala Koro sensei mendadak bisulan dong. Ternyata terungkap kalo Koro sensei ini alergi air guys. Selesai jemur badannya sampe garing, Koro sensei pun langsung nantangin murid-muridnya. Bagi siapa saja yang dapet ranking di uas nanti, mereka bakal dapet kesempatan motong tentakelnya. Kalo tentakelnya ini udah 3 kali kepotong, Kagebun sinya Koro sensei bakal berubah jadi cupu kayak orok. Dia pun jadi kecepatannya berkurang dan melemah. Jadi Koro sensei ini ngasih giveaway kesempatan muridnya buat bikin dia jadi gampang dibunuh. Dan kesempatan ini pun dipake bener-bener murid-muridnya buat belajar lembur bagai koda bareng istrinya pelangton. Koro sensei pun gak mau ketinggalan. Dia bahkan nyamperin muridnya satu persatu buat diajak terbang muterin dunia biar muridnya pada jago bahasa Inggris. Sehabis mereka semua diajak jalan-jalan, besoknya para murid pun ngadepin ujian yang mereka nantikan. Dari kelas 3E yang dapet ranking ada 6 biji orang dan mereka pun pada semangat mikirin cara bunuh Koro sensei bareng-bareng. Selama liburan semester, para bocah kompakan muter otak buat ngerencanain misi bunuh Koro sensei. Besoknya mereka yakin, hari ini bakal jadi hari terakhir Koro sensei nafas di bumi. Sambil bawa senjata yang lagi-lagi nyolong dari player gratis api, murid-murid pun nyantolin Koro sensei di tiang eksekusi. Anak pemilik ranking tertinggi ngangkat bedil mereka sampai akhirnya... 6 tentakel Koro sensei pun pada jadi kecebong yatim sehabis lepas dari badannya. Selanjutnya, bocah-bocah udah pada datengin Mbak Rara Pawang Hujan buat bikin hujan buatan begini. Mereka udah tau kalo kelemahan Koro sensei itu air, makanya eksekusinya ini udah sangat direncanakan matang-matang. Abis itu, dua murid bertopeng nyelip ke dalam air dan tiba-tiba... Koro sensei pun meladuk gara-gara kena peluru dua biji, guys. Mengira Koro sensei udah expired, tapi ternyata mereka masih denger suara mesumnya yang asalnya dari sini dong. Ternyata Koro sensei malah cosplay jadi batu akik yang tahan zat anti-alien dan kedap air, guys. Jadi baru dalam 24 jam energi batu akik bakal musnah, jadinya mereka harus nunggu seharian buat nyoba meledukin sensei lagi. Eh, tapi tiba-tiba hal aneh terjadi sama murid yang mendadak pingsan karena kesurupan dong. Setelah itu, malah ada mobil ngebobol sekolah yang ternyata adalah ulah dia. Dasar beban negara, si Pak Takaoka ternyata masih dendam sama kekalahannya kemarin. Jadi dia datang nyebarin virus kesurupan yang mematikan. Dan Takaoka ini satu-satunya yang punya obat anti kesurupannya yang sebelum tiga hari harus udah diminum biar gak inalilahi. Dan Pak Takaoka ini pun minta si batu akik buat nyerahin diri kalau mau obatnya dikasih, guys. Nagisa dan Karasuma pun kebingungan pelangak-pelangok, tapi si Takaoka yang gak sabaran tiba-tiba... Dia malah nge-summon si Itona yang udah sehat walafiat lagi dong. Karma utuh ngelariin Nagisa dari TKP, tapi si Itona ngejar, guys. Karma dan Nagisa pun barengan naik ke tower demi ngumpet dari Itona. Tapi gak pake lama, Itona juga nyampe ke tower ngadepin si Karma yang lagi bawa batu akik. Karma pun berakhir jadi tawanannya Itona, tapi dia pun ngelepasin tentakel si Gurita dengan cara ngegeprekin batu akik ke ubun-ubunnya, guys. Karma pun langsung manjat ke tower sambil ngeluarin sikil parkurnya. Tapi tiba-tiba... Yuh, untung aja udah kek kucing nih si Karma, nyawanya banyak. Karma yang udah capek setengah mati ngehindar mulu, akhirnya mau nyerahin Koro Sensei secara cuma-cuma. Hari udah berubah jadi gelap juga, dia mau pulang buat bobo, sampai akhirnya... Eh, mendadak hujan bikin si Itano melempem, gak bisa ngapa-ngapain. Nagisa pun nyamperin dia dan melakukan hal ini. Tentakel Gurita Itano diubun-ubunnya dikurbanin dong. Mereka ternyata udah tau kalau bakal hujan, guys. Kredit tumba rara si pawang hujan. Mereka pun balik lagi ke kelas di mana Takaoka udah ubanan nungguin Nagisa. Si Takaoka ini bentar lagi mau nyemplungin Kayano ke semen kalau Nagisa gak mau nyerahin si batu akik, guys. Akhirnya, Takaoka pun menjambret kresek berisi Koro Sensei dari tangan Nagisa. Tapi pas dibuka kreseknya, ternyata... Bukan si Koro Sensei, tapi justru bola sepak yang udah digambar bibir monyong dong. Semua murid 3E ternyata udah duluan bikin obat penawarnya. Dan geng si Takaoka sekarang malah dijadiin adonan jalanto. Jadi, anak 3E ini udah nunjukin bakat mereka setelah lama diajarin Karasuma dan Koro Sensei gimana cara nyari jalan keluar di setiap masalah. Sehabis memberatas geng Takaoka, kelas 3E malah dikagetin sama kemunculan helikopter tentara Jepang, guys. Karasuma pun merintahin Nagisa buat nyerahin si batu akik biar ditangani aja sama pemerintah. Dan Karasuma pun jadi bangga banget sama anak 3E yang bisa ngelakuin semuanya sejauh ini. Begitu pula dengan Koro Sensei yang ikutan bangga sama murid-murid didikannya yang udah giat belajar dan jadi murid berbakti. Koro Sensei pun gak lupa ngucapin selamat tinggal buat mereka semua. Dan akhirnya Sensei Koro pun diguyur air anti-kristal yang pelan-pelan nenggelamin dia. Pemerintah pun langsung dapet sinyal kalau Koro Sensei udah inalilahi. Tapi ini malah bikin para murid 3E menangis. Ya, walaupun membahayakan bumi, tapi didikan Sensei ini the best mental, buaik banget, lucu, dan lebih mengayomi dari guru lain. Bikin semua murid jadi baper dah. Pas ingus Nagisa udah mau netes, tapi tiba-tiba dia dikasih tisu dari tangan yang familiar banget. Eladalah, ternyata yang ditangisin malah balik lagi dong. Loh, kok bisa? Jadi dari tadi si Koro ini udah mantau aja dari belakang melihat semua orang berselebrasi atas kematiannya. Padahal mah kagak sehat walafiat begini. Seisi ruangan pun akhirnya baru sadar kalau Koro Sensei masih selamat dan mereka gagal bunuh dia. Terlalu open nih si Koro Sensei. Dan akhirnya mereka pun mulai semester baru masih dengan misi yang sama dan Sensei yang sama juga. Tapi kini keras 3E kedatangan murid baru yang ternyata si Itona yang bakal jadi murid tetap di sana. Dan si Amogus putih pun berjaga-jaga di luar kelas sambil dilihatin Koro Sensei yang lagi ngadem lewat jendela. Masih belum tau sih identitas si Amogus putih ini. Tapi peduli bagong lah, Koro Sensei malah ngelamun mikirin masa lalunya di momen-momen terakhir sama Mbak Krasnya. Ternyata si Mbak Kraslah yang minta tolong Koro Sensei buat ngajarin kelas 3E sebelum akhirnya dia sakaratul maut di pelukannya. Karena itulah kenapa Koro Sensei sekarang mau ngajarin kelas Bahlul 3E demi bisa nepatin janji ke almarhum ayangnya. Hmm Koro Sensei masih belum mati nih dan bumi masih terancam akan dihancurkan. Bagaimana kah nasib bumi kita nih guys? Jangan sampe bumi kita musnah ya? Ayo pokoknya harus kita kawal terus. Makanya pantauin terus ya video-video Alekin untuk lihat kelanjutan season 2-nya dan intinya... Itulah dia cerita dari film Assassination Classroom Prat 1-nya. Gimana guys? Dari film ini kita belajar. Daripada misi gagal mulu, mending gak usah libatin bocil SMP bau kencur deh. Yang tuwir aja juga gak bisa kan? Ah tapi kita lihat kelanjutannya aja deh di season 2. Apakah mereka beneran bisa nyelesaikan misi atau enggak? Jadi mau aku lanjut gak nih? Kalau mau aku lanjut, komen di bawah ya. Yuk kita nembusin 7000 likes dan 1000 komen. Kalau udah tembus, pasti aku langsung upload kelanjutannya oke? Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah kalau kalian suka video ini, di-share yuk sebanyak-banyak ya. Ke grup lu yang keluarga besar, temen, besti, sekolahan, siapapun itu. Di-share ya. Dan jangan lupa like video ini. Ingat 7000 likes tembusin. Subbreak juga. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Jika kamu punya rekomendasi cerita atau film yang mau aku bawain selanjutnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Kalau komentar kalian belum dibalas di sini, kalian bisa chat di mig aku di at alebhawiko. Karena semua chat di sana pasti dibalas. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya. Sub indo by broth3rmax